Halo teman-teman, saya Heru Prastio dan saya sedang berbicara tentang penting tidur, jadi mari kita mulai kita semua tahu bahwa tidurnya sangat penting dan penting untuk hidup kita, untuk hidup kita tetapi sekarang orang-orang lebih suka bekerja, aktivitas sosial, atau kepercayaan untuk mendapatkan tidurnya, saya akan menjelaskan mengapa mendapatkan tidurnya sangat penting untuk hidup kita dan mengapa kita harus memprioritaskannya dalam hidup kita Apakah Anda tahu bahwa ketika tidurnya, sistem imun kita dikembangkan dan seluruh kita memperoleh proses penyelaskan, jadi mendapatkan tidurnya mempunyai tubuh kita untuk memperoleh dan menghidupkan dan penyelaskan lainnya, mendapatkan tidurnya adalah mempunyai fungsi kognitif kita, memori dan konsentrasi memperoleh dan penyelaskan, memperoleh dan penyelaskan jadi dengan membuat rest adalah prioritas kita bisa mengoptimasi kehidupan dan kehidupan kita dan kemudian, bagaimana kita harus mempunyai tidurnya adalah karena, jika kita mempunyai tidurnya, itu bisa, Anda tahu, membuat hidup kita tidak aman, tidak tahu, tapi tidak baik untuk hidup kita tidak aman, tidak apa-apa tidak aman, tidak apa-apa sebuah simpon ke ikhlas yang Anda tahu seperti mengenai obesitas, diabetis, dan fungsi imun, dan menjadi sejarah dan lainnya, sangat banyak, tidak tahu Tetapi ketika kita konsisten sedikit tidur, hormon kita menjadi tidak balas dan menyebabkan kecepatan meningkatkan kecepatan, menghasilkan makanan yang tidak terhidup dan menguruskan metabolisme. Jadi dengan prioritas mendapatkan tidur, kita bisa menguruskan kecepatan keseluruhan masalah ini. Dan memastikan kesehatan dan memperbaiki kecepatan keseluruhan fisik. Itu adalah cara untuk memiliki kecepatan keseluruhan fisik. Untuk memastikan kita mendapatkan tidur, kita akan menguruskan kecepatan untuk menguruskan 7 hingga 9 jam untuk tidur kualitas setiap malam. Untuk memastikan konsistensi dalam setiap tidur, membuat kecepatan keseluruhan masalah. Seperti untuk memiliki kecepatan yang baik. Contohnya, membuat kecepatan keseluruhan masalah. Seperti untuk membuat kecepatan yang baik. Ketika kita membuat kecepatan untuk membuat kecepatan keseluruhan masalah. Dan membuat kecepatan untuk membuat kecepatan yang lebih bagus. Jangan menguruskan kecepatan untuk membuat kecepatan keseluruhan masalah. Kita membeli kecepatan kecepatan yang lama. term health i think and yeah maybe overall our quality of life maybe that's all for me i think that's what we can discuss about sleep so sleep is so important case you have to have nine maybe nine hours of sleep every night maybe that's all thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh